Gencarnya sosialisasi PSBB di Ibu Kota tidak diikuti dengan tingkat disiplin warganya. Di hari ketiga penerapan PSBB, masih banyak pengendara yang membandel, tidak mengikuti aturan yang ditetapkan. Tiga hari sudah penerapan PSBB di Ibu Kota, namun masih banyak warga yang masih terpaksa beraktivitas keluar rumah. Sebagai antisipasi, sosialisasi untuk mentaati ketentuan PSBB masih terus dilakukan. Di hari ketiga, sosialisasi difokuskan untuk mengingatkan penggunaan masker dan penerapan physical distancing. Sosialisasi dilakukan selama 24 jam penuh. Di pagi hari, sosialisasi dilakukan di jalanan umum. Sosialisasi di malam hari dilakukan secara door-to-door ke rumah warga.